Mengaku sering depresi, rapper terkenal ini temukan kedamaian dalam Islam Gemerlapnya dunia selebritas lantas tak membuat penyanyi rap ini merasa bahagia Ia justru kerap merasa sepi Depresi bahkan berulang kali mencoba bunuh diri Melanie Giorgia Des, atau yang akan dipanggil dengan Diam Adalah seorang rapper asal Perancis Ia memulai karirnya bersama grup musik amatir pada tahun 1994 Karena suaranya yang khas, Diam berulang kali mendapat penghargaan musik bergensi di negaranya Ketenaran yang ia miliki ternyata tak cukup membuat batinnya bahagia Dia sering menyendiri dan terkadang menolak bertemu dengan orang lain Ia akan tinggal di kamar menangis sendiri sampai berhalusinasi Setahun setelah memulai karirnya orang tua, Diam bercerai Hal itu membuat tekanan berat bagi mentalnya Sejak saat itu, Diam selalu berusaha untuk bunuh diri Merasa tanyaman dengan kondisi yang dialami, Diam berusaha konsultasi ke sejumlah dokter dan psikiater Yang mulai meninggalkan dunia menyanyi dan mendaftar di rumah sakit cua Hal itu dia lakukan karena ingin mengalami kedamaian Namun saya tidak menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapinya Ujarnya pada majalah Paris March Satu hari, rekan sama artis menegaknya di rumah sakit Ketika waktu sholat tiba, ia pamit untuk menunaikan sholat Untuk apa kamu sholat? Tanya dia yang penasaran Saya seorang muslim Jawab perkainya seraya tersenyum Sholat adalah kewajiban bagi saya Dan saat sholat, saya selalu mendapatkan kedamaian Kalau begitu, saya juga ingin sholat Ujar diam Sejak saat itu, Diam mulai mempelajari Islam Dan belajar sholat Banyak teman-teman artisnya berasal dari Maroko Mereka beragama Islam Tahun 2009, Diam menyatakan masuk Islam Ketika bersujud untuk pertama kalinya Dan menyentuhnya dahi saya ke lantai Saya sadar dan yakin bahwa sebagai manusia Kita hanya harus tunduk kepada Allah Bukan kepada manusia lainnya Dan pada tahun 2009, Dia menyatakan masuk Islam Ketika bersujud untuk pertama kalinya Dan menyentuhnya dahi saya ke lantai Saya sadar dan saya yakin Bahwa sebagai manusia Kita hanya harus tunduk kepada Allah Bukan kepada manusia lainnya katanya Dan sejak saat itu, Dia mengaku hidupnya terasa lebih tenang dan tenterang Saya juga tahu tujuan sebenarnya kita diciptakan Allah katanya Kini dia hidup bahagia Sebagai seorang muslim, seorang istri Bagi laki-laki muslim yang dinikahinya Bernama Aziz Dan seorang ibu untuk anaknya Mengaku sering depresi Rapper terkenal ini Temukan kedamaian dalam Islam Gemerlapnya dunia selebritas Lantas tak membuat penyanyi rap ini merasa bahagia Ia justru kerap merasa sepi Depresi bahkan berulang kali mencoba bunuh diri Melanie Georgiades Atau yang telah dipanggil dengan Diam Adalah seorang rapper asal Perancis Ia memulai karirnya bersama grup musik amatir pada tahun 1994 Karena suaranya yang khas Diam berulang kali mendapat penghargaan musik bergensi di negaranya Ketenaran yang ia miliki ternyata tak cukup membuat batinnya bahagia Dia sering menyendiri dan terkadang menolak bertemu dengan orang lain Ia akan tinggal di kamar menangis sendiri sampai berhalusinasi Setahun setelah memulai karirnya orang tua Diam bercerai Hal itu membuat tekanan berat bagi mentalnya Sejak saat itu Diam selalu berusaha untuk bunuh diri Merasa tanyaman dengan kondisi yang dialami Diam berusaha konsultasi ke sejumlah dokter dan psikiater Yang mulai meninggalkan dunia menyanyi dan mendaftar di rumah sakit jiwa Hal itu dia lakukan karena ingin mengalami kedamaian Namun saya tidak menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapinya Ujarnya pada majalah Paris March Satu hari mereka sama artis menegaknya di rumah sakit Ketika waktu sholat tiba ia pamit untuk menunaikan sholat Untuk apa kamu sholat? Tanya dia yang penasaran Saya seorang muslim Jawab perkanya seraya tersenyum Sholat adalah kewajiban bagi saya Dan saat sholat saya selalu mendapatkan kedamaian Kalau begitu saya juga ingin sholat Ujar diam Sejak saat itu dia mulai mempelajari Islam Dan belajar sholat Banyak teman-teman artisnya berasal dari Maroko Mereka beragama Islam Tahun 2009 dia menyatakan masuk Islam Ketika bersujud untuk pertama kalinya Dan menyentuhnya Dahi saya ke lantai Saya sadar dan yakin bahwa sebagai manusia Kita hanya harus tunduk kepada Allah Bukan kepada manusia lainnya Dan pada tahun 2009 Dia menyatakan masuk Islam Ketika bersujud untuk pertama kalinya Dan menyentuhnya Dahi saya ke lantai Saya sadar dan saya yakin Bahwa sebagai manusia Kita hanya harus tunduk kepada Allah Bukan kepada manusia lainnya katanya Dan sejak saat itu Dia mengaku hidupnya terasa lebih tenang dan tenterang Saya juga tahu tujuan sebenarnya kita diciptakan Allah katanya Kini dia hidup bahagia Sebagai seorang muslim Seorang istri Bagi laki-laki muslim yang dinikahinya Bernama Aziz Dan seorang ibu untuk anaknya Mengaku sering depresi Rapper terkenal ini Temukan kedamaian dalam Islam Gemerlapnya dunia selebritas Lantas tak membuat penyanyi rap ini Merasa bahagia Ia justru kerap merasa sepi Depresi bahkan berulang kali Mencoba bunuh diri Melanie Giorgia Des Atau yang akan dipanggil dengan Diam Adalah seorang rapper asal Perancis Ia memulai karirnya bersama grup musik amatir pada tahun 1994 Karena suaranya yang khas Diam berulang kali mendapat penghargaan musik bergensi di negaranya Ketenaran yang ia miliki ternyata tak cukup membuat batinnya bahagia Dia sering menyendiri dan terkadang menolak bertemu dengan orang lain Ia akan tinggal di kamar menangis sendiri sampai berhalusinasi Setahun setelah memulai karirnya orang tua Diam bercerai Hal itu membuat tekanan berat bagi mentalnya Sejak saat itu Diam selalu berusaha untuk bunuh diri Merasa tanya man dengan kondisi yang dialami Diam berusaha konsultasi ke sejumlah dokter dan psikiater Yang mulai meninggalkan dunia menyanyi dan mendaftar di rumah sakit jiwa Hal itu dia lakukan karena ingin mengalami kedamaian Namun saya tidak menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapinya Ujarnya pada majalah Paris March Satu hari rekan sama artis menegaknya di rumah sakit Ketika waktu solat tiba Ia pamit untuk menunaikan solat Untuk apa kamu solat Tanya dia mempernasaran Saya seorang muslim Jawab perkainya seraya tersenyum Solat adalah kewajiban bagi saya Dan saat solat saya selalu mendapatkan kedamaian Kalau begitu saya juga ingin solat Ujar diam Sejak saat itu dia mulai pelajari Islam Dan belajar solat Banyak teman-teman artisnya berasal dari Maroko Mereka beragama Islam Tahun 2009 dia menyatakan masuk Islam Ketika bersujud untuk pertama kalinya Dan menyentuhnya Saya sadar dan yakin bahwa sebagai manusia Kita hanya harus tunduk kepada Allah Bukan kepada manusia lainnya Dan pada tahun 2009 Dia menyatakan masuk Islam Ketika bersujud untuk pertama kalinya Dan menyentuhnya Dahi saya ke lantai Saya sadar dan saya yakin Bahwa sebagai manusia Kita hanya harus tunduk kepada Allah Bukan kepada manusia lainnya katanya Dan sejak saat itu Dia mengaku hidupnya terasa lebih tenang Dan tenteram Saya juga tahu tujuan Sebenarnya kita diciptakan Allah katanya Kini dia hidup bahagia Sebagai seorang muslim Seorang istri Bagi laki-laki muslim yang dinikahinya Bernama Aziz Dan seorang ibu untuk anaknya Mengaku sering depresi Rapper terkenal ini Temukan kedamaian dalam Islam Gemerlapnya dunia selebritas Lantas tak membuat penyanyi rap ini Merasa bahagia Ia justru kerap merasa sepi Depresi bahkan berulang kali Mencoba bunuh diri Melanie Georgiades Atau yang akan dipanggil dengan Diam Adalah seorang rapper asal Perancis Ibu oleh karirnya bersama grup musik amatir Pada tahun 1994 Karena suaranya yang khas